Pemasangan bilah pada bahu burung Garuda IKN kini mulai dikerjakan. Dari pemasangan rangka untuk kepala Garuda, bilah-bilah sayap burung Garuda, hingga sekarang ini, untuk pemasangan bilah pada bahu burung Garuda IKN sedang berlangsung. Cuaca mupakan salah satu tantangan dalam pemasangan bilah burung Garuda di IKN. Mengingat, dalam pemasangan bilah Garuda membutuhkan akurasi dan metode teknis yang baik, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Memang, patung burung Garuda ini, didesain agar minim pemeliharaan dan tidak dicat, dibiarkan natural hingga ratusan tahun masih tetap ada dan tidak terganggu. Tapi, apakah akan benar-benar selesai untuk menyambut hut kemerdekaan Indonesia yang ke-79? Tepatnya 17 Agustus 2024. Sebanyak 4.650 bilah Garuda karya anak bangsa Indonesia, kini sedang dipasang di kantor Presiden IKN Nusantara. Desain burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap merupakan karya seniman dan desainer Nyoman Warta. Bilah Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Pemasangan bilah-bilah burung Garuda di IKN terus berlangsung. Seperti yang kita lihat, telah nampak bangunan yang sudah kelihatan meninggi. Pemasangan rangka untuk kepala Garuda, bilah-bilah sayap burung Garuda, hingga sekarang ini, untuk pemasangan bilah pada bahu burung Garuda IKN sedang berlangsung. Nampak para pekerja yang sedang memasang bilah Garuda di bagian bahu hingga rangka kepala Garuda, sampai pemasangan bilah pada sayap Garuda. Pekerjaan ini terus dikerjakan, untuk menyambut pelaksanaan upacara bendera di IKN nantinya, tepatnya 17 Agustus 2024. Bilah burung Garuda kantor presiden terbuat dari kuningan, salah satu unsur bentukan tembaga, di mana nantinya pertama akan berkarat, ketika karatnya hilang akan berubah warna menjadi agar kemerahan hijau. Perencanaan desain ini, membuat minim pemeliharaan dan tidak perlu dicat. Bilah-bilah burung Garuda IKN didiarkan natural, hingga ratusan tahun masih tetap ada dan tidak terganggu. Bilah-bilah selubung burung Garuda IKN, dikerjakan di bengkel kerja PT Siluet Nyoman Warta, di Newark School Fitur Park Bandung. Selanjutnya dirakit di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan dilanjutkan dipasang di lokasi proyek pembangunan burung Garuda IKN. Dalam proses pemasangan bilah burung Garuda di IKN, menemui berbagai tantangan sehingga mengalami keterlambatan, yang mana rencana awal burung Garuda ini ditargetkan selesai akhir Maret. Akses jalan yang belum jadi, hingga cuaca yang tidak mendukung membuat pemasangan bilah Garuda IKN terlambat. Cuaca merupakan salah satu tantangan dalam pemasangan bilah burung Garuda, karena dalam pemasangan bilah Garuda butuh akurasi dan metode teknis yang baik. Setelah selesai, Garuda yang akan menjadi ikon bangunan tersebut akan memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Menjadi ikon burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya. Semoga pekerjaan pembangunan istana Garuda cepat selesai. Berdiri koko menjadi ibu kota negara Indonesia. Sehingga, dapat digunakan untuk menyambut upacara bendera kemerdekaan RI yang ke-79. Kalau semuanya sudah jadi, apakah Anda ingin ke sini? Menyaksikan Kemegahan Ibu Kota Baru Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran. Terima kasih telah menonton!